... Beginilah keseharian Jan Rael Habel Butar-Butar. Remaja yang tinggal di Perdagangan Tiga, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejak lulus sekolah menengah atas pada 2019 lalu, memang tak banyak hal yang bisa dilakukannya. Setiap pagi, Jan selalu membantu orang tuanya mengurus kebun. Sedangkan pada sore hari, ia bekerja di warung milik orang lain. Hal ini dilakukannya untuk membantu perekonomian keluarga. Lahir dari keluarga sederhana, tak menyerutkan Jan untuk belajar dan berprestasi. Beragam medali dan piagam ia dapatkan saat ia duduk di bangku sekolah. Ia juga bercita-cita untuk menempuh pendidikan ke perguruan tinggi. Sadar kondisi perekonomian keluarganya kurang mampu, Jan mendaftar jurusan teknik fisika di Universitas Multimedia Nusantara. Memang saya dari SMA memang punya niat untuk kuliah untuk melanjutkan ke universitas pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ketika saya pun melihat keadaan orang tua saya, di situ saya sedikit mengurungkan niat, karena memang orang tua saya bukanlah orang yang mampu. Lalu setelah tamat, saya sempat menganggur 2 tahun. Di situ saya memang sedikit down karena gak melakukan apa-apanya, kayak kerja-kerja biasa saja. Memang tetap belajar untuk mempersiapkan lagi beasiswa yang ingin saya ambil. Lalu pada tahun 2020, di situ saya, pas waktu saya mencoba scroll-scroll Instagram, saya lihat ada informasi tentang beasiswa full dari penyelenggara OSC. Lalu saya adaptar, lalu lanjutnya saya tes, pas waktu tes itu kan disuruh harus pakai komputer supaya dia lebih bagus, karena tidak ada komputer saya pergi ke warnet, di situ saya tes. Setelah tes, saya menunggu hasilnya dan puji Tuhan lolos. Sorta Panggabean, selaku orang tua Jeanne, berharap anaknya Kelak bisa menjadi orang sukses, agar bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Yang ini, menurutkanlah ini menjadi nasib kuban dari anak kami ini, supaya menjadi orang yang sukses, tidak seperti orang tuanya sekarang ini, yang dialaminya. Kalau perilakunya sangat baik anak ini, sangat penurut, dan mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Atas perjuangan dan keinginan kerasnya, Jeanne pun akhirnya berhasil lolos ke tahap final seleksi calon penerima beasiswa. Cita-cita tinggi juga menjadi motivasi Ignasius Dede Setio Akas. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Langke Rembong Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terlahir dari keluarga petani, tak menurutkan semangat putra kelima dari tujuh bersaudara ini, untuk bercita-cita menjadi dokter. Dede Sapaan Akrab Remaja yang lahir di Ruteng pada 17 Oktober 2003 ini berjuang keras agar bisa meraih cita-cita tanpa harus membebani kedua orang tuanya. Usai belajar, Dede banyak menghabiskan waktu membantu orang tua. Mulai dari menjaga kedua adiknya, memasak di dapur, hingga membantu ayahnya di sawah. Menurut Dede, ia mengetahui informasi seleksi beasiswa OSC dari situs internet. Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung mendaftar di jurusan Keperawatan dan Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Setelah mengikuti beberapa kali ujian secara online, beruntung, Dede akhirnya bisa lolos hingga tahap akhir, mengalahkan ribuan peserta lainnya. Kini Dede harus menunggu sampai diumumkannya 20 peserta terbaik untuk menerima beasiswa dari oscmedcom.id. Jan dan Dede, keduanya sama-sama anak petani yang memiliki harapan tinggi untuk bisa berkuliah agar bisa mengangkat derajat keluarganya. Dari Simalungun, Sumatera Utara dan Manggarai, Nusa Tenggara Timur Satria Andika Yohanes Manasye Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.